Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas bebannya dari para host Lo sumpahin lo di bikinin sinetron azab sama indosiar Host Suca mati tersendak mikrofon Tampil di grand final Ini ada Pak Indra, ada Pak Iman ya Tampil di grand final Suca Performer terakhir Dari rangkaian Suca, dari audisi sampai berpuluh-puluh episode Saya adalah komika terakhir yang menutup acara ini Ada alasan dong buat Nefarga Tampil di grand final Buat gue biasa sih ya Serius gue udah biasa banget sama grand final Bintang masuk grand final Suca 3 Gue mentornya Didi masuk grand final Suca 4 Gue mentornya Real Madrid masuk final liga champion Dan gue nonton Dan lawannya Ebel Gue udah bilang sama Didi di ikhlas aja kalau lawan Ebel mah Karena dari berapa kali kasus ya Ebel tuh selalu menang dari kandidat-kandidat juara Boah, Fikri semuanya lewat sama Ebel Sampai kita sama mentor, juri, sama peserta tuh ngomongin nih Ebel jangan-jangan pakai dukun nih Pakai magic nih Dia kirim-kirim guna-guna nih Gue gak takut kalau ke Didi Gue yakin kulih mah kebal Emang gituan Dikirim paku dilurusin Dikirim kawat disusun dan dipager Masal jangan dikirim mandor aja Enggak dikuli lagi dia Dan teman-teman gue nih baru nikah Ini baru nikah Ceput tangan boleh Setelah nikah gue jadi suka dengerin lagunya payung teduh yang judulnya akat Lo tau gak? Ya Itu menurut gue lagu yang paling sederhana Karena akat doang, kagak pakai resepsi Bener lu Lu nikah akat aja dah, jangan resepsi dah Kalau lu nikah pakai resepsi Kayak gue nih Ya Allah Lu ngerasain 200 juta abis dalam 2 jam Lu ngerasain tuh buka amplop tebel isinya amplop lagi Lu ngerasain tuh salaman sama ribuan orang capek pegel Padahal orangnya lu kagak kenal Makasih pak Siapa nih orang? Karena makannya banyak lagi Dan gue nikah waktu itu Gue memaksakan diri untuk Pilih di gedung yang mahal gitu Padahal gue kan keluarga Betawi ya Biasa sederhana ya kan Di rumah doang gitu Di gang Sempit tutup jalan ya kan Gue maksa gitu gedung Karena apa? Karena gue yakin sama list undangan gue Antara yakin sama terlalu yakin sih Di list undangan gue tuh artis-artis besar Pengisi acara suca Gue yakin 200 juta mah ketutup sama kondangan Ada Raditya Dika Youtuber sukses Ma SOI mah programnya setiap hari di Indosiar Gepamungkas Jarwokwat Abdel Mentor-mentor 200 juta mah Untung lah lebih lah 50 juta Lebih lah Makanya gue pede di gedung Santai Begitu kelar kondangan Buka amplop Ya Allah Jatuh harapan gue Ini gue bacain aja ya List kondangannya ya Jarwokwat Satu juta Ngasihnya Ya pak jangan ketawa Bener kan pak Satu juta Ngasihnya langsung ke gue Bindik-bindik Ambil aja kembaliannya Terima kasih pak Jarwok Abdel Ahrian Tidak ada Karena barter dia jadi saksi Gak apa-apa gak kondangan Gepamungkas Tidak hadir Syahrini Tidak diundang Karena saya tidak pede Undangan sampai ini siapa Hamba Allah nikah Sahabat-sahabatku para mentol Moh sidik Empat juta Berupa foto boot Padahal itu juga usaha dia Yang gak keluar kuit juga dia ya Isman Terima kasih Dua ratus ribu Terima kasih Uus Uus Istrinya hadir Uusnya tidak Tapi amplopnya tidak terlihat Gilbas Gilbas Terima kasih Tiga ratus ribu Awe terima kasih Awe terima kasih dua ratus ribu Raditya Dika Datang bersama istrinya dengan gaun yang sangat cantik Dia memakai batik yang saya kira harganya di atas satu juta Begitu datang menjadi pusat perhatian dan seluruh tamu undangan ngajak foto Pengantannya ditinggal Saya cari amplopnya tidak ada Mungkin Raditya tidak mau ria Dan dia menulis amplopnya dengan tulisan Hamba Allah Saya sudah berperasangka baik Setelah saya alis seluruh Hamba Allah yang ada disitu Hamba Allah saya kumpulkan Saya pisahkan Sini-sini Hamba Allah Sini-sini yuk Setelah dirata-rata Paling besar seratus ribu Apakah seorang youtuber sukses hanya kondangan seratus ribu Saya rasa tidak mungkin Saya masih berperasangka baik Mungkin Raditya salah nulis nama Saya menemukan amplop dengan nama Haji Radi Wow Jangan-jangan ini Radit kurang te Tapi apakah dia sudah naik haji? Tentu tidak Haji Radi sepertinya bukan Radit Karena Radit tidak mungkin naik haji Dan belum naik haji Naik ojek aja pila Sampai sekarang saya masih berperasangka buruk Dan saya masih menunggu dia ngamplopin saya Sudah cukup So Ima tidak ada di list Karena dia tidak hadir Tapi besoknya Dia nyamperin saya David Salam buat istri Nih Wah tipis juga nih Masa sih di bawah Radit Saya positive thinking Saya tidak buka disini Karena tidak enak Begitu sampai rumah saya buka barang istri saya 600 Dolar Amerika Terima kasih May Tolong Radit diajarin May Ya May Tolong Dan dua minggu Tiga minggu Hampir sebulan sih Sebulan saya nikah Saya baru tahu kalau ternyata Istri saya temannya Atta Halilintar Ya temen 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 Temenan Punya grup Whatsapp Nongkrong bareng Kenapa gue baru tahu pas nikah Serius Ternyata Dari situ gue belajar Kalau lu mau nikah Lu jangan cuma ngeliat bibit Bebet dan bobot Tapi bibit Bebet Bobot sama tongkrongan Atta Halilintar Dan gara-gara itu Gue jadi tahu Kenapa istri gue Kalau jalan sama gue Itu dandanin gue Kayak Atta Halilintar Lu semua tahu dong Gue selain komedian Betawi Disini gue budayawan Budayawan Betawi Serius Lu kalau googling Nama gue nih David Nurbianto Itu gue masuknya Budayawan Betawi Bener Lu kalau googling kata Betawi Muncul nama gue tuh Ondel-ondel nomor dua tuh Kerak telur nomor tiga Bener Gue ini budayawan Betawi Tapi gue kalau jalan Didandanin Kayak Atta Halilintar Ini ada fotonya nih Lima tahun gue membangun karir Dengan image Budayawan Betawi Tapi tiba-tiba runtuh Ketika gue gak bisa nolak Suruh bini gue Pake baju gue gini Sekarang nih Dulu nih gue Kalau ketemu orang Assalamualaikum Sekarang Asyap You what's up kings Gue kalau ketemu Almarhum Bang Pitung Dibacok gue Sekian dari gue David Nurbianto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Almarhum Bang Pitung Nggak usah dilihat Nggak usah Ini berdua loh ya Itu yang dari Soimah tadi Itu yang pertama Yoko Sin Ini berdua loh ya Terima kasih telah menonton